Intro Selamat pagi pemirsa, DPR RI menahan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi Undang-Undang. RUU yang sudah diusulkan sejak lebih dari 20 tahun lalu itu terus ditarik ulur. Undang-Undang itu telah dinantikan oleh setidaknya 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Sebagian besar mereka ialah kaum perempuan. Kontribusi PRT yang besar datang dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Berdasarkan catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, JALA PRT dalam kurun waktu 2021 hingga Februari 2024 terjadi setidaknya 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT yang tercatat. Dan inilah Editorial Media Indonesia edisi Senin 19 Agustus 2024 dengan tema Lindungi Segera Pekerja Rumah Tangga bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dan juga berinteraksi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bung Abdul Kohar, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Selamat pagi. Banyak hal yang menarik nanti akan kita ulas terkait dengan perlindungan PRT ya yang nanti sudah akan dirancang di undang-undang dan menunggu disahkan ini. Namun kita akan bahas dulu untuk topik-topik media Indonesia yang terbit hari ini. Terima kasih Bung Kohar itu tadi 3 topik utama yang ada di media Indonesia. Layak Anda simak pemirsa dan bicara soal tadi kalau perjalanan bahlil kan mulus ya untuk menuju ke Gokar 1. Tapi ya kita kembali pada tema editorial kita untuk RUU PPRT ini sayangnya tidak semulus perjalanan bahlil. Gimana ini Bung Kohar? Ya inilah suatu keadaan ketika wakil rakyat yang disebut sebagai wakil rakyat dinilai kurang merepresentasikan apa yang dimaksudkan atau diinginkan oleh rakyat. Kehendak rakyat seperti bertepuk sebelah tangan. Rakyat yang mana? Rakyat yang sekarang sedang menjadi pekerja rumah tangga beserta keluarganya tentu. Ada 5 juta pekerja rumah tangga. Katakanlah satu orang ibu dia menjadi pekerja rumah tangga. Dia memiliki suami dan memiliki dua anak. Maka setidak-tidaknya ada 20 juta orang yang berkepentingan terhadap perlindungan kepada mereka. Jaminan bahwa pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang memang bisa mendatangkan kebaikan dan bukan sekadar pelengkap. Karena memang pekerjaan mereka bukan pelengkap. Jadi mereka tidak bisa lagi disebut sebagai pembantu. Melanggengkan sebutan pembantu itu sebetulnya juga ingin melanggengkan posisi mereka supaya tetap berada di bawah. Sehingga mereka tidak naik kelas, bukan pekerja, padahal apa yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang tidak ringan. Bahkan pekerja rumah tangga yang menginap di rumah majikannya, mereka seperti bekerja hampir 24 jam. Karena setiap waktu, kapan waktu dia diketuk pintunya, diminta untuk segera bekerja, juga bekerja. Pagi hari menyiapkan makanan untuk majikan dan keluarganya. Nah hal-hal semacam ini mestinya didengar. Mestinya menjadi bagian dari empati dari para wakil rakyat. Memanusiakan manusia, itu seperti yang dikatakan oleh wakil ketua NPR, Bu Rery, itu adalah hal yang sangat penting untuk diharus utamakan. Nah kita memiliki sila kedua Pancasila, itu apa namanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau kita memperlakukan manusia lain secara tidak adil dan secara tidak beradab, maka kita belum Pancasilais. Nah wakil rakyat kita dorong untuk menjadi Pancasila sejati dengan cara apa? Salah satunya segera sahkan RUU PPRT ini menjadi undang-undang. Perlindungan pekerja rumah tangga itu sangat-sangat mendesak. Baik, sangat mendesak dan kita juga nanti akan ulas lebih dalam lagi. Apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat DPR ini menahan untuk mengesahkan RUU PPRT ini? Dan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita akan saksikan dulu pemirsa ulasan berikut ini. Lindungi segera pekerja rumah tangga. Apa yang membuat DPR RI menahan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang? Mengapa rancangan undang-undang yang sudah diusulkan sejak lebih dari 20 tahun lalu itu terus ditarik ulur? Beragam pertanyaan itu terus menggelayut di benak publik dan kalangan aktivis advokasi pekerja tanpa ada jawaban pasti. Tidak mengherankan, misalnya beberapa waktu menjelang peringatan hari ulang tahun atau hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, lalu sekelompok warga menggelar aksi di depan gedung DPR. Mereka antara lain membentangkan sepanduk bertuliskan surat dengan wajah ketua DPR Puan Maharani dan dipajang di gerbang masuk DPR. Surat Raksasa untuk Puan itu berisi desakan agar pimpinan lembaga wakil rakyat itu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPRT menjadi undang-undang. Mereka juga telah berulang kali menggelar aksi damai menuntut hal serupa, namun masyarakat kerap hanya mendapatkan angin surga. Publik patut menduga keengganan wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPRT menjadi undang-undang itu karena anggapan Rancangan Undang-Undang itu bukan prioritas. Rancangan Undang-Undang itu memang tidak memberikan dampak langsung secara elektoral bagi partai politik. Maka spekulasi muncul bahwa Rancangan Undang-Undang itu dianggap tidak penting dan mendesak. Padahal Rancangan Undang-Undang ini telah dinantikan oleh setidaknya 5 juta pekerja rumah tangga di negeri ini. Sebagian besar mereka ialah kaum perempuan dengan kontribusi yang tidak kecil, namun memiliki risiko diperlakukan secara tidak manusiawi yang amat tinggi. Kontribusi PRT yang tinggi itu selama ini tidak didukung pengakuan dan perlindungan yang memadai dalam bentuk regulasi kebijakan negara. Di tengah kemandegan pembahasan Rancangan Undang-Undang PPRT, korban kekerasan terhadap PPRT terus berjatuhan. Semakin lama Rancangan Undang-Undang itu ditahan, kian bertumpu pula korban kekerasan menimpa pekerja rumah tangga. Banyak dari mereka diperlakukan layaknya budak di era modern. Trend kekerasan terhadap PRT meningkat tiap tahun. Berdasarkan catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Dalam kurun 2021 hingga Februari 2024 saja terjadi setidaknya 3.308 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Tentu itu kasus yang tercatat. Boleh jadi, data itu baru fenomena gunung es, karena masih banyak PRT korban kekerasan memilih tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Maka tidak ada jalan lain. Rancangan Undang-Undang yang telah keluar masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR selama 20 tahun itu mesti segera disahkan. Apalagi Rancangan Undang-Undang itu sudah ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR pada 21 Maret 2023. Saat itu, Ketua DPR Puan Maharani bahkan menyebut langkah itu sebagai langkah sangat maju. Dalam video yang diunggah di laman pribadinya, Puan menyebut bahwa hari ini jadi satu langkah maju untuk 19 tahun perjuangan. Akan tetapi, pembahasan Rancangan Undang-Undang itu justru mandek tanpa penjelasan apapun kepada publik. Puan memang pernah mengaku akan memutuskan berdasarkan kehatian-hatian sehingga Undang-Undang yang lahir di DPR RI mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Tapi, pimpinan DPR lupa bahwa kehatian-hatian berbeda dengan kemandekan. Niat mencegah keterburu-buruan berbeda dengan menyandra. Betapa tidak, setelah disahkan pada Maret 2023 menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR, pemerintah telah mengirimkan surat presiden atau surpres serta daftar inventarisasi masalah DIM. Ada 367 DIM yang diajukan pemerintah dan ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Dalam Negeri. Tapi hingga detik ini, goresan tanda tangan dan tumpukan daftar inventarisasi masalah itu teronggok di meja pimpinan dewan. Palu pimpinan dewan teramat enggan untuk diayunkan demi mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang PPRT itu. Semua itu hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna sepanjang pimpinan tidak menindak lanjutinya. Padahal, Rancangan Undang-Undang PPRT bisa menjadi legasi bagi DPR RI periode ini. Di bawah kepemimpinan puan, DPR bisa menuntaskan sebuah produk legislasi yang tertunda-tunda selama 20 tahun. Sayangnya, justru pimpinan dewan seakan menjadi palang pintu pengesahan Rancangan Undang-Undang PPRT. Pancasila sudah mengamanatkan bahwa negeri ini harus mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Para pekerja rumah tangga kini menagih wakil rakyat menunaikan amanat Pancasila itu bila para wakil rakyat, apalagi pimpinannya mengaku Pancasila itu sejati, tunjukkan dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang PPRT menjadi Undang-Undang. Ya pemeriksa itu tadi ada ulasan terkait dengan tema hari ini Lidumi segera pekerja rumah tangga dan sebelum kita akan bahas lebih lanjut bersama Bung Gohar kita akan jadah dulu namun kami ingatkan untuk Anda pemeriksa bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi bersama kami terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini mengalami telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Editorial akan segera kembali seusah jadah. Ya kembali di editorial Media Indonesia masih dengan tema yang kami angkat kali ini adalah lindungi segera pekerja rumah tangga dan untuk membahas lebih lanjut tema editorial hari pemirsa kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Mbak Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT. Kita akan langsung sampai Mbak Lita. Selamat pagi Mbak Lita. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lita. Hingga saat ini untuk RUU PPRT ini belum juga disahkan. Apa harapan atau mungkin yang disampaikan Mbak Lita kepada DPR khususnya? Ya tentu saja dalam waktu saat yang terinjurikan ya. Satu bulan ini segera dibahas, ditetapkan, disahkan sebagai nung-nung. Menurut Mbak Lita apa sebenarnya mungkin menjadi tantangan ini? Kenapa belum juga disahkan oleh DPR setelah puluhan tahun? Ya, kita akan melihat karena ini kan ada konflik internet. Mayoritas anggota DPR adalah orang pemberi kerja. Mereka tidak ingin situasi perhubungan kerja mereka berubah ya. Yang sebelumnya tidak ada rambu-rambu, sekarang ada rambu-rambu. Jadi mereka khawatir itu akan mengotasi perilisi mereka sebagai pemberi kerja. Ya, dari jala PRT sendiri, seperti apa sih Mbak? Apa goals utama yang ingin dicapai dari RUU ini sebenarnya? Ya, pertama tentu saja pengakuan dengan aneh pengakuan sebagai pekerja. Maka PRT ini mendapatkan perlindungan dan tentu saja perlindungan khususnya terhadap pekerja rumah tangga. Kemudian ada pentingnya mekanisme pengurutan penumpatan PRT berbasis perlindungan. Pentingnya pengawasan ya. Ya, pentingnya pengawasan dan pentingnya juga pelatihan kerja. Mbak Lita sendiri sudah ada komunikasi dengan pihak mana saja Pak, Mbak, untuk mempercepat atau mendorong DPR? Mbak Lita sendiri sudah mencoba untuk seorang praksi ya. Tapi praksi terbesar, praksi dua praksi terbesar justru yang nolak, yang diperdialog. Apakah mungkin ada langkah-langkah lain yang akan ditempuh, Mbak, dalam satu bulan ini jika tadi Mbak Lita mengatakan satu bulan ini harusnya bisa dibahas? Ya, kita melakukan terus lobby-loby, audiensi, dan tentu saja kita melakukan aksi-aksi. Baik, terima kasih Mbak Lita untuk waktunya bersama editorial Medonesia pagi ini. Semoga sukses dan segera disahkan undang-undangnya. Terima kasih Mbak Lita. Nah, bagaimana Bung Kuhar, kalau dari jala PRT ya tetap hanya sampai batas berharap, mendorong, melakukan aksi unjuk rasa sebagai bagian untuk memicu DPR agar segera mengesahkan? Ya, ini memang semua kalangan masyarakat dari berbagai institusi itu harus sudah pada saatnya mendesak. Bahkan publik harus mengeruduk, itu bahasa wakil rakyat sendiri, bahasa dari wakil ketua MPR, Buru Eri, mengatakan ya publik geruduk saja, nggak apa-apa. DPR itu harus mempertanggungjawabkan janji-janji mereka. Masa sudah 20 tahun dijadikan sebagai alat, alat tawar politik tanpa menghasilkan apapun bagi pekerja rumah tangga. Ini kan sangat ironis. Bayangkan, sampai saat ini itu baru yang firm, betul-betul firm, baru hanya dari dua fraksi. Yaitu apa? Fraksi Nasdem, Partai Nasdem, dan fraksi PKB. Yang betul-betul mendesak, mendorong agar rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Artinya, pandangan yang sangat progresif tentang manusia dan kemanusiaan, saat ini baru hanya dimiliki oleh dua partai tersebut, dua fraksi tersebut. Nah, fraksi yang lain bagaimana? Ini yang harus ditekan oleh publik, bukan hanya aktivis pro-demokrasi, aktivis ha'azazi manusia, aktivis pekerja. Jadi mereka semua harus bersatu padu, aktivis perempuan ya. Kenapa? Karena PRT, dari 5 juta PRT, dominasinya adalah kaum perempuan. Yang mereka yang menjadi korban, sering menjadi korban kekerasan. Bayangkan, dalam satu tahun rata-rata hampir seribu ada kekerasan rumah tangga. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, maka pekerja rumah tangga sudah membutuhkan perlindungan. Mereka bekerja 24 jam nyaris tanpa henti. Hak-hak mereka juga tidak sepenuhnya dimiliki. Ada ketimpangan mereka. Sementara, kalau kita lihat, kita saksikan kita nggak usah jauh-jauh ke negara-negara yang terlalu jauh lah. Tetangga kita di ASEAN saja. Filipina, itu sudah 12 tahun yang lalu. Sejak tahun 2012, itu mengesahkan undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga mereka. Namanya, Batas Kambahaye. Yang bahasa Filipina. Nah, itu mereka Batas Kambahaye. Itu undang-undang yang dikhususkan sebagai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, mereka juga sudah meratifikasi aturan AILO yang di situ nomor 189 tentang kerja layak bagi PRT. Jadi Filipina, tetangga kita, itu sudah 12 tahun yang lalu sudah maju. Satu, meratifikasi konvensi AILO. Dua, mengesahkan undang-undang. Apa akibatnya? 12 tahun kemudian kita saksikan saat ini, maka ada jutaan perempuan yang bukan saja terlindungi, tapi akhirnya meningkat derajat mereka dari yang tadinya miskin menjadi masuk ke dalam kelompok menengah secara ekonomi. Nah, jadi kebijakan undang-undang itu dalam jangka panjang itu akan melahirkan pemberdayaan bagi perempuan, pemberdayaan bagi masyarakat. Tergantung undang-undang itu soal apa. Nah, untuk PRT, undang-undang PRT, perlindungan PRT, itu jelas pada jangka panjang akan mendatangkan satu, memanusiakan manusia. Dua, menyejahterakan manusia. Siapa itu? Para PRT. Tiga, mengangkat mereka dari posisi situasi yang tidak berdaya atau miskin menjadi lebih berdaya. Dan itu jelas kok, contohnya sudah banyak di Filipina terjadi. Di Qatar, itu karena mereka melihat bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di sektor domestik, yaitu pekerja rumah tangga, saat ini ternyata sudah saatnya membutuhkan pelindungan. Dan tekanan bertubi-tubi dari berbagai negara yang mengirimkan tenaga kerja mereka ke Qatar, itu akhirnya mau tidak mau membuat pemerintah Qatar melahirkan juga undang-undang perlindungan PRT. Apakah DPR kita kurang tekanan dan bagaimana mekanisme konkret yang memang harus dilakukan untuk publik geruduknya itu dalam bentuk apa? Toh, nyatanya ini dari catatan media Indonesia sendiri, ini juga surat raksasa untuk Puan Maharani pun juga sudah dilayangkan ya, berisi desa, agar pimpinan lembaga wakil rakyat itu segera mengesahkan RUP PRT. Namun juga tidak kunjung membuahkan hasil, jadi harus tadi dari jala PRT juga sudah melakukan audiensi, kemudian turun ke jalan juga sudah, semuanya sudah dilakukan. Langkah itu seperti apa yang memang harus dilakukan lagi oleh publik ini secara konkret? Harus menjadikan ini sebagai sebuah isu utama di all platform, semua platform media, apakah itu media mainstream seperti televisi, koran, media Indonesia misalnya, atau di koran-koran yang lain, juga di media-media online, tetapi juga di media sosial. Ingat bahwa selama ini kan orang mengatakan no viral, no justice kan, kalau tidak viral tidak ada keadilan. Nah, boleh jadi apa yang dialami oleh para PRT ini harus terus didengungkan, harus terus di arus utamakan, termasuk juga diviralkan di media sosial, memberikan tekanan-tekanan kepada DPR, bentangkan sebanyak-banyaknya apa yang sudah dilakukan dan mengapa pertanggung jawaban DPR kepada publik di akhir masa jabatannya ini adalah mengapa sesuatu kebijakan, undang-undang yang sudah menjadi RUU inisiatif DPR loh, sudah setahun yang lalu, kok sampai saat ini tidak ada kabarnya? Kok sampai saat ini tidak kunjung disahkan? Sementara ada rancangan undang-undang yang masuknya mendadak, atau revisi undang-undang yang masuknya mendadak, tiba-tiba dia sudah bisa disahkan. Berarti skala prioritas konkret nyata ini ya? Jadi ini bukan soal waktu, kalau ada yang bilang mengatakan ini waktu tinggal tersisa satu bulan, satu bulan setengah, apa bisa? Bisa, undang-undang yang dilahirkan dalam waktu tiga minggu saja bisa kok. Baik, tunggu Bunga Har, jadi secara teknis dalam waktu satu bulan itu sebenarnya juga memang bisa saja ya? Bisa, yang penting ada tadi itu super political will, ada kehendak politik yang sangat-sangat kuat, yang super-super, yang sangat-sangat kuat dari para wakil rakyat untuk menjadikan rancangan ini menjadi belit yang harus segera disahkan. Dan itu sudah dinanti-nanti, sudah terlalu lama pekerja rumah tangga kita itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka bekerja dengan sangat tidak manusiawi. Dibungkus dalam sebuah relasi yang selama ini seolah-olah relasi antara satu orang dengan orang lain dengan relasi kasihan. Tetapi sebetulnya relasi ini adalah relasi dominasi antara majikan yang berada betul-betul di posisi hegemonik, posisi dominan dengan para pekerja rumah tangga yang menjadi subordinat mereka. Dan ini tidak boleh di dalam sebuah aturan kemanusiaan dan ini tidak dibenarkan oleh Pancasila di sila kedua. Baik, Mugohar kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan ulasan dan sekali lagi kami juga mengundang Anda pemeriksa untuk dapat berinteraksi dan juga menyampaikan suara-suara masyarakat di editorial media Indonesia. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi, kami yang kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, masih tema seputar lindungi segera pekerja rumah tangganam. Tadi kita sudah ulas bersama-bersama Bung Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu apa kata warga yang sudah tersambung bersama editorial Media Indonesia pagi ini. Yang pertama kita akan sapa Pak Ong Mehwa dari Pejataan Jakarta Selatan. Maksud kami Ibu Ong Mehwa dari Pejataan Jakarta Selatan. Ibu Ong. Iya. Assalamualaikum. Baik, Ibu Ong. Boleh, silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Margareta dan Mas Kohar. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dengan nantinya akan disahkan UUD PRT, kita tidak bisa Mbak Margareta. Sewena-wena memperkerjakan mereka yang tidak manusiawi. Mereka juga punya jam kerja dari pagi sampai 24 jam. Dengan adanya undang-undang PPRT ini. Majikan ini juga harus mempunyai kerja. Tidak bisa sewena-wena gaji pun sudah diatur, Mbak. Lalu sekarang yang terjadi, kalau kita tidak punya PRT, itu bagaikan si malakama. Ibu Ong, ada PRT di rumah Ibu ya? Enggak, saya enggak ada Mbak Margareta. Karena tinggal berdua dengan Bapak. Oke, harapannya seperti apa Bu? Ya, harapannya dengan disahkan nantinya undang-undang PPRT ini. Masyarakat itu juga ada rasa takut. Tidak sewena-wena memperlakukan pekerja ini dengan kekejaman, Mbak Margareta. Baik. Ya, jadi gaji, tidak menyiksa, lalu jam kerjanya juga diatur, Mbak. Baik, Ibu. Ya, 24 jam mereka harus kerja di dapur dan meladani majikannya. Semoga saja DPR mengesahkan dengan akhir daripada periode 2024. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ong, harapan kita bersama ya. Semoga DPR segera mengesahkan RUU ini. Dan kita ke Pak Izar dari Cilegon, Banten. Selamat pagi, Pak Izar. Selamat pagi, Ibu Yohana, Pak Kohar. Ya, silakan, Bapak. Ya, jadi begini ya. Saya heran sekali ya dengan wakil kita di DPR itu. Ya, apa kendalanya gitu. Saya sebagai orang yang terus serang saya pemakai PRT itu tidak melihat adanya kesulitan atau akan menjadi hambatan buat kita kalau kita mempunyai aturan yang jelas. Jadi intinya perlindungan itu kan harus didapatkan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bukan kita hanya memperjuangkan buruh di pabrik atau memperjuangkan hak-hak kita di kelas-kelas tinggi, kelas atas. Tapi yang semua lapisan masyarakat itu harus mendapatkan perlindungan. Jadi ini menurut saya kepada anggota DPR, ini adalah tantangan buat Anda. Anda itu berpihak kemana? Ya, masyarakat kecil itu apa Anda akan apaikan saja? Ya, kita juga terlambat ya di bidang demokrasi kita terlambat. Tadi Filipina sudah berdua-dua-dua, 12 tahun itu sudah kita. Terus kita kapan gitu kalau bukan sekarang gitu ya. Saya tahan-tahan ya. Saya juga terima kasih tadi kepada Ibu yang sudah memperjuangkan ya. Saya lupa namanya tadi Ibu yang tadi ya yang memperjuangkan sampai sekarang untuk algar segera disahkan di DPR. Terus Ibu, semangat Ibu ya kita sangat mendukung perjuangan Ibu. Saya 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 demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Izar dari Cilegon, Banten. Dan kita ke Pak Ramadhan ya, dari Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kohar dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, lupa ya. Maaf ya, Bu. Ya, silakan Pak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada PKB Nangasdin. Semoga dua partai ini adalah mewakili rakyat yang paling bawah. Yang kedua, ingin saya sampaikan Pak Kohar, pergugakan itu semenyak bumi ini dibentangkan. Islam melarang pergugakan. Jadi ini yang tidak dipahami oleh anggota DPR selain dari PKB dan Nasdem. Kita berkuar-kuar di mana-mana, Pak Kohar. Sampai orang Padang pun dikasih tahu kapan orang Minang berpancasilaif. Sekarang pertanyaan saya, saya balik. Saya seratu keturunan Minang. Kapan kah DPR selain dari PKB, Nasdem, berpancasilaif. Ini orang paling kecil, Pak Kohar. Perlu perlindungan. Hapuskan perbudakan di negeri ini. Yang menghapuskan itu adalah wakil saya yang ada di DPR itu. Kerja apa saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dibayar dengan uang rakyat, keringat rakyat. Termasuk keringat pembantu rumah tangga. Tapi tidak dilindungi. Mau kerja apa saja ini DPR. Tidak kasihan orang kecil yang perlu perlindungan. Tapi Anda tidak mau melindunginya. 20 tahun Pak Kohar bukan waktu dekat. Sangat lama. Mohon anggota DPR, Baca itu Pancasila baik-baik. Baca itu perbudakan di bumi ini. Dilarang. Semua agama melarang perbudakan. Kalau hari ini di Indonesia, Tentu namanya perbudakan. Karena tenaga kerja pembantu rumah tangga Tidak dilindungi secara undang-undang. Mohon. Terima kasih Pak Ramadhan. Tua DPR lindungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara Anda, Pak Ramadhan dari Jambi. Silahkan Bukohar bagaimana tadi mendengarkan Tiga penelpon kita dengan harapan dan juga semangatnya agar ini disahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh para pemirsa tadi, para penelpon tadi, jelas tegas bahwa mereka juga sangat heran dengan para wakil rakyat. Wakil rakyat ini memihak siapa? Mewakili siapa? Karena jumlah pekerja rumah tangga yang lima juta orang ini, itu bukan jumlah yang sedikit. Ditambah dengan anggota keluarga mereka, katakanlah misalnya rata-rata satu orang itu punya tiga anggota keluarga, berarti empat beserta dia. Maka akan ada 20 juta orang yang nasibnya sangat tergantung kepada belit ini, pada peraturan ini, pada undang-undang ini. Begitu undang-undang ini disahkan, maka potensi mereka untuk kemudian bisa naik kelas. Untuk bisa disetarakan dengan pekerja-pekerja yang lain, untuk bisa dimanusiakan secara adil dan beradab di negeri yang punya Pancasila, yang punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terjadi itu. Nah itulah yang saat ini hendak digedor oleh publik tadi mengatakan, pemirsa sendiri mengatakan bahwa ini soalnya soal empati. Jadi tanggalkanlah ego, jadikan ini sebagai sebuah legasi. Editorial mengatakan ini harus menjadi legasi penting bagi DPR, bahwa mereka sudah ingin menjalankan Pancasila semaksimal mungkin. Bukan Pancasila hanya sebagai ucapan, bukan Pancasila hanya sebagai sila-sila yang dibacakan ketika upacara 17 Agustus. Bahkan Ketua DPR pun juga mungkin membacakan itu Pancasila. Tetapi diamalkan, dilaksanakan, sesederhana itu. Ketika kita hendak mengamalkan sila kedua, ya amalkan jangan pilih kasih gitu. Jangan pilih-pilih satu profesi saja, tapi semua profesi, tadi dikatakan semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling tidak berdaya. Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Baik Bang Korha, ini menarik juga, tadi kan katanya memang empati itu diperlukan, tanggalkan ego, tapi masalahnya apakah mungkin ada kepentingan-kepentingan politik yang mungkin mewarnai dari bertahannya RUU ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi seusat cedat. Tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di editorial Media Indonesia. Kita langsung, Bung Kohar. Jadi intinya sekarang, apa yang memang harus dilakukan atau siapa yang bisa mengintervensi DPR agar memiliki empati untuk segera mengesahkan atau benar-benar memprioritaskan RUU ini? Yang bisa memaksa DPR adalah publik. Lagi-lagi publik ya? Karena publik adalah pemilik atau stakeholder. DPR itu wakilnya. Dia harus ditagih janjinya DPR. Masa iya harus ada gerakan di lapangan untuk memaksa ini? Tidak provokatif dan tidak melahirkan teror atau kekerasan. Sampaikan itu dengan argumentasi yang clear, dengan jelas dan bujuk anggota DPR, tagih mereka untuk segera mengesahkan ini dan tanya kepada mereka. Apakah penyanderaan rancangan undang-undang menjadi undang-undang ini sebagai bagian dari gimmick politik belaka? Setiap menjelang pemilu, undang-undang ini dikasih gula-gula. Tahun lalu, 2023, dia dijadikan RUU inisiatif. Yang jalan memang seperti itu, Bung Gohar? Kita tidak tahu, karena itu buktikan bahwa kalau memang itu bukan gimmick, buktikan apa, jelaskan kepada publik apa yang harus dilakukan oleh publik. Sehingga RUU ini kok lama sekali tidak disahkan. Setahun lalu sudah jadi RUU si inisiatif, bahkan Ketua DPR Puan Maharani melalui video mengatakan bahwa ini langkah maju setelah 19 tahun perjuangan. Tahun lalu kan usia RUU ini 19 tahun, bahkan dihitung lagi. Nah, tahun lalu belum pemilu. Tetapi setelah pemilu kan sayup-sayup lagi itu pembahasan RUU PRT ini. Nah, apakah akan dijadikan sekadar gimmick? Kalau itu yang terjadi, maka rakyat yang akan mencatat. Bahwa para wakilnya, para wakil mereka adalah jiwa-jiwa atau wakil-wakil atau orang-orang yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Atau tidak sepenuh-penuhnya memperjuangkan sisi-sisi penting dari kemanusiaan. Yaitu apa? Memanusiakan manusia. Membuat mereka beradab. Meletakkan manusia sebagai manusia yang seutuhnya, sesungguhnya. Tidak ada lagi perbudakan. Yang ada tidak ada lagi majikan dan pembantu. Yang ada adalah pemberi kerja dan pekerja. Maka namanya PRT itu bukan pembantu rumah tangga. Maka pekerja rumah tangga. P-nya itu pekerja rumah tangga. Karena dengan mengganti kata pembantu menjadi pekerja, maka hak-hak mereka. Sebagai pekerja akan didapatkan. Perlindungan mereka sebagai seorang pekerja akan juga didapatkan. Karena itu sudah come on DPR. Apa lagi yang ditunggu? Jangan jadikan rakyat kita ini sekadar sebagai gimmick untuk membuat langkah-langkah elektoral, langkah-langkah politik. Betul sekali Bung Kohar dan mungkin bagi wakil rakyat yang menyaksikan editorial Media Indonesia, ini juga menjadi pertanyaan penting ya. Anda wakil rakyat kita ini ingin dicatat seperti apa? Di akhir masa jabatannya ini. Dan semoga baik dan juga terdorong dengan suara-suara rakyat dan juga ulasan ini. Bung Kohar kita harapkan juga memang RUU PPRT ini segera disiakan untuk tadi. Pengamalan Pancasila yang tidak hanya sekedar omong kosong belaka. Terima kasih Bung Kohar untuk ulasannya dalam editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Pembahasan dan juga pengesahan RUU PPRT hanya menjadi tumpukan kertas tanpa makna jika pimpinan DPR tidak menindak lanjutinya. Padahal RUU PPRT bisa menjadi legasi bagi DPR pada periode kali ini. Dan di bawah kepemimpinan Puan Maharani, DPR bisa menuntaskan sebuah produk legislasi yang tertunda selama 20 tahun. Namun, justru pimpinan Dewan seakan menjadi penghalang pengesahan RUU PPRT ini. Sedangkan Pancasila sudah mengamanatkan bahwa negeri ini harus mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Para PRT kini menanggih wakil rakyat untuk menunaikan amanat Pancasila tersebut. Terima kasih untuk waktu Anda bersama editorial Media Indonesia. Semoga menginspirasi. Selamat pagi, saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.